Pemirsa anggota Komisi 8 mengapresiasi langkah sejumlah LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam membantu korban pengungsi di sejumlah tempat di tanah air termasuk di Posko Gunung Agung Bali. Anggota Komisi 8 DPRD mengapresiasi langkah sejumlah LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam membantu korban pengungsi di sejumlah tempat di tanah air termasuk di Posko Gunung Agung Bali. Dari usai mengunjungi posko Satgas Penanggulangan Bencana Alam Gunung Agung di Tanah Karangasem, Bali baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR Rimaman Imanulhak mengucapkan terima kasih atas bantuan dan keterlibatan sejumlah ormas atau LSM telah mengevakuasi korban bencana alam di sejumlah tempat di tanah air. Karakter gotong royong dan kebersamaan yang terjadi di peristiwa kesiapsiagaan Gunung Agung itu terlihat dari partisipasi masyarakat, juga swasta, dan juga ormas. Ini sesuatu yang menarik bagi saya, dan dari Bali kita belajar bahwa sungguhnya Indonesia ada itu karena kebersamaan dan gotong royong. Sementara itu, anggota Komisi 8 menjelaskan keterlibatan masyarakat membantu sesama yang tertimpa musibah adalah sikap yang diturunkan dari nenek moyang kita, sehingga jangan heran jika ormas dan LSM secara spontan terjun langsung ke lapangan membantu korban bencana. Surahman menjelaskan keunggulan Indonesia karena memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi sikap gotong royong melalui LSM dan ormas tersebut. Mereka memiliki jaringan kuat hingga ke grassroots. LSM terlibat cukup kuat, baik sebagai relawan-relawan yang mendaftarkan diri maupun dalam bentuk bantuan-bantuan. Dari sisi ini cukup positif, perlu diapresiasi. Dari Provinsi Bali, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan.